Saya mau denger, coba mana teriakannya untuk 4 kontestan malam hari ini. Mana terutamanya untuk Razak, untuk Joko, untuk Puji, dan untuk Anjanwan. Oke, sekarang saya kasih kesempatan ke Dewan Juri. Yang saya tanyakan adalah, dari keempat kontestan ini, yang menurut juri paling bagus? Papa Isdalian. Muji. Muji. Alhamdulillah, makasih, Mak. Ayu Tingni. Muji. Muji. Farul Rozi. Januar. Januar. Umi Elvi. Muji. Muji lagi. Teteh Ika Nujana. Muji. Muji. Master. Oke. Ikut, satu nama silahkan. Dari keempat kontestan yang menurut master, paling berhasil. Ada Muji. Saya. Januar. Saya pilih Jordan. Joko. 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 Master ini. Saya pilih, antara Januar sama Jordan nih. Satu nama. Jordan. Si Jordan aja dah. Jordan. Aka Joko. Joko, 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 Joko. Joko lu. Jordan. Ntar SMS beda lu. Kita panggil kan Joko. Kuring. Jordan. Iya tapi master. Kurang kuring. SMS. SMS kan harus berhasilkan nama asli. Oke. Itu nanti aja kalau setelah dia. Sudah ada babak berikutnya ya. Joko. 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 Master Berta. Master Berta. Absolutely Januar. Januar. Oke. Puji mendapatkan empat suara. Januar dua dan Joko tiga. Tapi Ruben, Wesi belum tentu suara dari Dewan Juri atau suara dari master itu mewakili pilihan dari yang ada di rumah. Kita gak pernah tahu. Dan sekarang kita akan mengajak untuk pihan. Seperti apakah penampilan mereka di mata pemirsa. Kita akan melihat untuk kelasmen sementara. Keempat kontestan. Dari kelasmen sementara SMS. Dan hasilnya adalah. Kita lihat. Keempat kontestan ini sudah memberikan penampilan yang sangat luar biasa sekali. Dan hasil kelasmen sementara SMS adalah. Raza di posisi pertama dengan 43%. Wow. Januar dengan 28%. Puji di posisi ketiga dengan 17%. Dan Joko 12%. Selamat untuk Raza dan Januar. Kalian selamat dan silahkan togi seratus. Belum, belum. Ini baru SMS. Ini masih SMS sementara. Ini masih SMS sementara. Oke. Sekarang kita dari SMS. Kita akan menuju ke kelasmen sementara. SMS dan Instagram. Oke. Ini masih sementara lagi ya. Baik. Kita lihat SMS plus Instagram. Raza tetap ada di posisi pertama. Walaupun prosentasenya agak turun. Turun. Tapi tetap ada di posisi pertama dengan 34%. Januar 28%. Puji 22% dan Joko di peringkat terakhir 16%. Puji dan Joko masih sama nih berada di posisi ketiga. Iya saya sekali. Coba kita akan akumulasikan SMS, Instagram dan juri. Dan juga juri vote loh. Ini dia. Oh. Justru Raza. Menampilkan 27% di posisi pertama. Walaupun prosentasenya setelah di akumulasikan cukup turun jauh. Tipis. Tapi ini semuanya tipis sekali. Ini tipis sekali. Puji 25%. Joko 24% dan Januar 23%. Sepertinya prediksi dari juri tidak sama dengan prediksi dari pilihan. Maka dari itu kita masih punya waktu. Ayo vote karena ini hanya beda 1%, 2%, 1%, 2%. Ini sangat-sangat tipis sekali. Betul. Dan kembali kami ingatkan untuk memberikan dukungan kepada mereka. Dengan cara ketika ada yang sepasi nama kontes dan kirimkan ke 95151. Ayo vote yang banyak untuk mereka. Kita kasih waktu masih ada ya. Dan kembali setelah yang satu ini tetap di. Kontes KD 2018. Terima kasih sudah menonton video ini. Tapi jangan lupa nonton video yang lain di sini ya. Terus subscribe juga channel KDI MNC TV. Untuk mendapatkan video paling update. Gratis. Tis-tis-tis.